hai oke ini dari kemarin pas pesananya itu usah-usah satu-satunya kecacat pengaturan waktu ini hai 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 ini memang ini apa-apa sih ini kita coba hati-hati juga kenapa saya taruh disini bekas lakman supaya ini tidak tertekan ke dalam kau sampai tekan ke dalam bergeser itu rusak semua ambrol semua di dalam yang ngirim karena soal begitu pecahnya layarnya pecahnya dari sisi-sisi ini kayak ini kayak pembentur sini ya R ini cek hidup aja dulu ya selamat menikmati ya paling aman sebenarnya pakai cell phone ya bawa anda ini sentuh sendiri kalau masih ada lcd-nya top screen bukan lcd-nya kalau begini namanya bukan top screen eh bukan LCD tapi top screen saja karena gambarnya masih ada jika jangan salah ini ya jangan salah apa namanya prediksi kalau prediksi beli spell part tidak bisa tukar ganti jadi disini dikasih pengaman sebelah di penyirimannya kembali 122 jadi disini dikasih pengaman sebelumnya kembali 122 menikmati tidak baik dikasih pengaman sebelumnya tersebut tapi touchscreen ini mesin tergolong murah saya karena harga mesinnya sendiri Rp 8.000.000 hanya 400an saya HP harga Rp 7.000.000 kemarin touchscreennya tetap ganti sejuta tiga ratus tujuh puluh ini ya kalau ada letak mah jangankan banyak begini satu biji aja ini krak ini kecil ini sudah tidak konek oke di lancar oke ini cara lepasnya ya yang sebelah sini di sini kan bareng dengan sebelah sini ini udah pecah jadi nggak apa-apa nggak bareng letakkan sampai ke dalam dia tapi di sini nggak apa-apa masih ada gambar parah misalnya ketekannya parah nih ini walau kali ini sih pecah di pengiriman ya saya pecah makanan tegang sapu tapi ganti begini kalau yang nggak bisa tidak akan konek ya jadi begitu dipakai ini agak kasar ya hampir letak ke sini juga boleh nggak depan ya oke jadi ini jangan lupa plastiknya dibuang ya plastik ini dibuang kalau plastik yang ini jangan dibuang ini sebagai pembatas itu semacam sealant nah di sini nih biasanya dipakai untuk ngambil nanti kalau pas ganti lagi ini juga jangan lupa dibuang bagian depannya di sini supaya bening kalau nggak gelap ini hasilnya oke nah sebetulnya harus hati-hati soalnya ini lain lah soalnya kalau kore sedikit saja cekrak begitu dia tetangkan jadi kuping saya nggak boleh ngenain kacanya gitu belum bisa belum bisa udah sama komentar ya kan sekarang ganti begini kalau ini gagal-gagal tadi kena senggol kan ini nggak bisa sampai kemeternya kalau ini kalau ini gagal-gagal loh mereka nggak ada ganti sih jadi nggak ada ganti ya bahwa saya gagal makanya kalau satu atau sekali dulu ada orang beli tuh touchscreen beli sama saya oke saya kirim sampai sana katanya malah jadi blank si bilang kalau misalnya ganti touchscreen jangan bongkar LCD nya gitu dia bilang katanya bongkar LCD nah karena nggak percaya dikira barang saya nggak bagus dia bongkar mesin satunya lagi untuk mengetesnya dibongkar begitu juga mesin berikutnya pada robek semuanya sama ininya jadi total ada tiga mesinnya pakai kanibala untuk ngetes sepatutnya disangkanya tidak baik tidak via bus gitu lah ya sudah saya bilang kirim kesini saja dikirim dua unit sekaligus nah saya lihatin pada robek sini yang ada robek sini sudah saya tinggal ganti ini dan ini ini dan ini dan gitu selesai jadi akibat depaknya itu kurang Masukerto kurang salah Surabaya Masukerto yang sebelah Surabaya apa ya yang ada bandaranya Masukerto Sidoarjo Sidoarjo udah nih kita tes dulu nih toskrenya ya kita tes dulu ini kalau emang bisa ya kita langsung packing saja nggak ada yang cek-cek lainnya ini ada kelihatan ya oke ini udah nggak ada kendala ya ini memang nggak ada prestisnya oke ini langsung tutup aja karena emang kalau jahitan sih sudah opas jadi itu cara ganti LCD ya tapi ini toskrennya ganti toskren nggak ganti LCD jadi hati-hati kalau di pengiriman kalau saya naruh bekas lakman disini berarti supaya ini tidak langsung bentur kalau ini ke jeroteknya masih nggak apa-apa tapi kalau ini kedolong kesana sampai yang rontok plastik-plastiknya itu rusak semua ke dalam ini sulit kalau sudah begitu ya saya kadang ada yang bisa perbaikan dan tidak tidaknya karena emang tidak ada tidak ada yang tidak ada spermatnya sebagian itu sebagian merknya lain karena ada bagian yang memang hampir tidak pernah rusak itu sebabnya tidak didatangkan dari silai dari pabriknya kita nggak datangkan tempat yang memang bisa dibela hampir tidak pernah rusak kecuali itu kesalahan orang yang sendiri kalau kemarin kembali pertama itu karena teming belnya terlepas Ya kalau dia bisa buka sendiri Terus ini tinggal pasang Termingbel doang Disini gak apa-apa Eh my goodness Masih beres Dipengirimannya Keknya udah bagus Sampai sana katanya bagus Gak tahunya mungkin kebenturan Apa gak sampai tembus Tapi hanya mengok dong 500 tambah Gak tahunya Terus Dana Kekah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati